Intro Halo minnasan, ogenki desu ka? Oke, kembali lagi dengan saya. Jadi di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar Sokyu Ichi Bab 2. Di bab ini kita akan belajar tentang Imano Watashi. Imano Watashi atau disini kita akan belajar tentang Gemo Suruno Ga Seki Desu. Gemo Suruno Ga Seki Desu. Jadi disini kita akan belajar tentang Shumi atau kegemaran atau hobi. Dari apa penjelasannya, kita langsung saja ke Slice berikutnya. Nah kemudian selanjutnya yang pertama yang kita belajar adalah Shumi Wa Ryoriho Surukoto Desu. Jadi pola ini adalah pola untuk menyatakan Hobi atau kegemaran kita. Nah disini nanti harapannya kalian mampu berbicara secara sederhana mengenai hobi atau hal yang kalian sukai. Nah kemudian berikutnya di Slice ini Sensei ingin memberikan tambahan kosa kata baru ya. Di antaranya itu ada Iro Iro Na bermacam-macam. Hanasu berbicara. Tokuni Nae tidak ada yang khusus ya. Tokuni Nae tidak ada yang khusus. Nah kemudian di Slice ini seperti biasa Sensei akan mengajak kalian untuk menghafal atau mempelajari beberapa kosa kata yang akan kita gunakan di bab ini. Jadi silahkan perhatikan layar kalian. Silahkan lihat disitu juga sudah ada beberapa kosa kata dan gambar. Dan kemudian Slice akan memutarkan audio. Jadi silahkan simak audionya sambil memperhatikan gambar dan juga tekst yang ada di layar kalian. fun. 本を読む D おいしいものを食べる E 写真を撮る F Piano Gitar G Oしゃべりをする H Liooriをする I Liochouをする J Tennisをする K Gameをする L Nel 趣味 A 映画を見る B 音楽を聞く C 本を読む D 美味しいものを食べる E 写真を撮る F F Pianoを弾く Gitarを弾く G Oしゃべりをする H 料理をする I Liochouをする J J Tennisをする K ゲームをする L 寝る 5 マジで 探索に 出口の 探索に 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 Drain 4. Pianoを弾きます 5.美味しいものを食べます 6.料理をします 7.テニスをします 8.おしゃべりをします 9.映画を見ます 10.本を読みます 11.ゲームをします 12.寝ます 8.おしゃべりをします 9.おしゃべりをします 9.おしゃべりをします 낸しようとしこれで 8.おしゃべりをします 10.おしゃべりをさせる kegemaran 9.通常 eats 答弁文 で watering と allowed に 焦 集も 西 雅 辻 いがう ん Nah, di sini kita juga akan ada penjelasan ya. Nah, untuk menyatakan hobi dengan kata kerja itu perlu ditambahkan koto ya. Koto di belakang verb atau bentuk kamus yang saya jelaskan tadi, sehingga bentuk polanya menjadi kata kerja bentuk kamus plus koto des. Nah, kemudian perlu saya memberikan tambahan di sini buat kalian, khususnya kata kerja kelompok tiga atau suru ya. Nah, misalkan riorio suru, memasak. Dan ada juga bengkyo suru, belajar. Kita dapat menyatakan shumi wa riorio suru koto desu, hobi saya memasak. Atau kita juga bisa menggunakan tanpa menggunakan suru ya, kita hilangkan surunya, maka dia akan menjadi shumi wa riori desu, hobi saya memasak. Shumi wa riori desu, jadi tanpa suru ya, langsung saja kita gunakan kata benda dari situ. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menanyakan shumi atau kegemaran orang lain, bagaimana caranya? Nah, coba perhatikan rei atau contoh di bagian paling bawah ya. Di situ ada, Nah, ini menyatakan Nah, kemudian kalau kalian ingin menyatakan hobi kalian, silakan gunakan rumus yang saya jelaskan tadi. Kalau belum paham, bisa didengarkan kembali atau didengarkan sekali lagi. Jadi, saya harapkan itu nanti bisa memahaminya. Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar tentang kata kerja bentuk kamus no ga suki desu. Ya, kata kerja bentuk kamus plus no ga suki desu. Nah, pertama-tama silakan perhatikan contoh berikut. Game wo suru no ga suki desu. Game wo suru no ga suki desu. Saya suka bermain game. Kemudian sebenarnya, di tingkat pemula, kita sudah mempelajari en ga suki desu. En ini adalah kata benda ga suki desu. Seperti kalimat support sega suki desu. Saya suka olahraga. Tetapi apabila kita tidak menggunakan nomina atau kata benda, tapi kita ingin menggunakan kegemaran itu adalah melakukan sesuatu atau kata kerja, maka, tambahkanlah no di belakang kata kerja bentuk kamus. Maksudnya seperti apa? Kita lihat saja nanti contohnya seperti apa. Nah, kemudian perlu kalian pahami bahwa sama seperti koto, penambahan no pada akhir kata kerja bentuk kamus berfungsi untuk mengubah kata kerja tersebut menjadi kata benda. Kemudian perlu kalian pahami juga bahwa kalimat negatifnya akan menjadi no wa suki ja nai desu. Nani-nani, no wa suki ja nai desu. Atau, nani-nani, no wa suki ja adimaseng. Atau, nani-nani, no wa suki ja adimaseng. Nah, kemudian perhatikan contoh yang paling bawah. Disitu ada re, itulah contoh. Tenis wa suru no mo, miru no mo suki desu. Jadi, saya suka bermain dan menonton tenis, seperti itu. Terus, de kakeru no wa amari suki ja nai desu. De kakeru no wa amari suki ja nai desu. Jadi, saya tidak begitu suka bepergian, seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Nah, kemudian di slide sini kita akan mencoba mengaplikasikan atau mempraktekkan apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini sensek akan memutarkan audio, tapi sebelum itu silakan perhatikan teks atau naskah pernyakapan yang akan dilakukan di dalam audio tersebut. Jadi, silakan perhatikan audionya dan silakan lihat teks atau naskahnya. Dan saja silakan ikuti nanti setelah audio untuk melatih pelaparan kalian. dan saja silakan untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. 26. 30. Let'skan. Asa sonna... Juna enak? Nah, kemudian di selai sini, Sensei akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk berlatih percakapan dengan menggunakan kata-kata yang ada di bagian satu ini, atau di gambar ini ya, jadi silahkan perhatikan teks yang ada di bagian sampingnya ini ya, yang di sini ada tulisannya Syumi wa nang deska, terus ada Shikina koto wa nang deska, itu sama sebenarnya artinya ya. Nah, silahkan nanti silahkan ganti yang ada warna putih ini ya, jadi silahkan ganti dengan kosa kata yang ada di sampingnya atau pada gambar, silahkan di otak atik dan silahkan praktekkan. Nah, kemudian di selai sini tugas kalian adalah pertama-tama simaklah percakapan berikut. Kemudian di sini akan ada tujuh orang yang akan bercakap-cakap atau berbicara mengenai hobi mereka. Nah, kemudian tugas kalian yang terakhir adalah apakah hobi atau hal yang mereka sukai, pilih jawaban dari A sampai L. Jadi silahkan lihat gambar, silahkan pilih jawabannya dari A sampai L. 1. Shumi wa nang deska? Eigao mil koto desu, ato hoon oom oom no mo suki desu. Wotas mo desu. 2. Shumi wa nang deska? Shumi? Uum, oomak o kikku kot desu, ato geom oom oom no ga suki desu. Heee. 3 趣味は何ですか 旅行です いろいろな国に行くのが好きです いいですね 4 趣味は何ですか 料理をすることです 私はおいしいものを食べるのが大好きです そうですか 5 好きなことは何ですか 好きなこと おしゃべりです 人と話すのが大好きです 私もです 6 好きなことは何ですか テニスが好きです テニスはするのも見るのも大好きです そうですか 7 好きなことは何ですか 特にないですね 好きなことは寝ること 家でゴロゴロするのが好きです アー 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 imalagaと 歪いенти grades 求めらお度に 医者に 親친lled エアー を 押引 kh Wes Jadi silakan simak audio yang terlebih dahulu, selain itu silakan isi bagian yang di garis bawah hii. 趣味は何ですか? 映画を見ることです. 音楽を聞くことです. ゲームをするのが好きです. 人と話すのが大好きです. 人と話すのが大好きです。 Kemudian, seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telahシンセイセアル. Nah, kemudian, di slide sini kita akan masuk ke pembahasan topik baru. Di sini kita akan belajar tentang Yasumi no hi wa何をしますか? Yasumi no hi wa何をしますか? Jadi, apa yang dilakukan pada saat hari libur. Nah, di sini nanti harapannya kalian mampu bertanya jawab mengenai cara menghabiskan hari libur. Di sini kita juga akan membahas dengan siapa, terus pergi kemana, seperti itu. Jadi, untuk pembahasan lebih lanjut, kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, kemudian, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pola kalimat, di siniシンセイ akan membekali kalian dengan kuota kata baru. Yang pertama itu ada si, kota, tai kukang, kedung olahraga, maishu, setiap minggu, yugata, sore hari, hongtoni, sangat atau benar-benar, boku, itu artinya aku, umumnya digunakan oleh laki-laki. Nekakeru, pergi, tokuni, terutama kachiboru, permainan lempar bola, tangkap bola yang menggunakan bola bisbol. Jadi, yang terakhir itu ada okosang, yang artinya anak orang lain, penyebutan anak untuk orang lain. Nah, kemudian di slide sini barulah kita akan belajar tentang bola kalimat. Nah, bola kalimat yang akan kita belajar itu yang pertama ada orang atau hitoto, kata kerja. Nah, di sini nanti maksudnya ini dengan siapakah kita melakukan sebuah aktivitas atau aksi. Nah, terus yang kemudian itu rumusnya tempat atau basho de, kata kerja. Nah, di sini akan menunjukkan tempat ya, tempat di mana kita melakukan aktivitas atau sebuah aksi. Paham ya maksudnya ya? Nah, coba kita lihat contoh di bawah ini. Yasumi no hi wa taite tomorachito taikang de badumintongu jimasu. Jadi, pada hari libur, saya biasanya bermain bulu tangkis bersama teman di gedung olahraga. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut lagi, jadi kita langsung aja ke slide berikutnya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke slide berikutnya, di sini Sinsi ingin memberikan tambahan ya, bahwa partikel D ini digunakan untuk menyatakan tempat ya, tempat terjadinya aksi atau aktivitas. Dan to ini digunakan untuk menyatakan dengan siapa ya, dengan siapa kita melakukan sesuatu atau perbuatan. Nanti ya maksudnya ya? Nah, kemudian kalau kalian sudah paham, silahkan perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama itu ada, itsumo doko de sakau shimasuka. Nah, keluar lagi D di sini ya. Itsumo doko de sakau shimasuka. Di mana biasanya kamu bermain sepak bola? Terus jawabannya adalah, koeng de shimas. Keluar lagi nih, tempat de shimas ya. Jadi, de di sini menunjukkan tempat terjadinya atau tempat melakukannya sepak bola tersebut. Kemudian contoh yang berikutnya, dare to shimasuka. Nah, tonya keluar dengan siapa ya, melakukan dengan siapa. Terus, kaisa no tomodachi to desu. Jadi, melakukan sepak bola atau bermain sepak bola itu dengan teman kantornya. Seperti itu. Nah, kemudian di selai sini kita akan belajar rumus verb 1 yang berbentuk T, terus verb 2 atau kata kerja 2. Nah, biasanya rumus ini digunakan ketika menyatakan dua atau lebih kegiatan atau kejadian yang terjadi secara berurutan. Nah, gunakan verb T untuk menghubungkannya. Contohnya di sini ada dua contoh kalimat ya. Misalkan di sini ada contoh, Jadi, ada dua kalimat ya. Jadi, ketika kalian ingin merubah kalimat ini, dua kalimat ini menjadi satu, itu cukup berubah kata kerja satunya menjadi bentuk T. Nah, maka dia akan berubah menjadi Maka dia akan berubah menjadi Maka dia akan berubah menjadi Nah, kemudian kesimpulannya adalah ketika kalian ingin menyambung dua buah kalimat menjadi satu, jadi rumusnya adalah silakan ganti kata kerja di kalimat satu itu menjadi bentuk T, kemudian sambung dengan kalimat dua. Kemudian, perlu kalian pahami juga bahwa pola ini tidak hanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang rutin dilakukan seperti menghabiskan liburan. Akan tetapi, rumus ini juga dapat digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi di masa lalu, Ataupun menyatakan harapan dan rencana di masa depan. Kemudian, silakan perhatikan contoh di bawah ini. Misalkan di sini ada, Jadi, kemarin kami main bulu tangkis, setelah itu makan bersama-sama. Nah, kemudian di sini juga ada Nah, di sini juga menyatakan harapan ya, jadi menyatakan rencana. Ya, hari minggu pekan depan, kami ingin main bulu tangkis, setelah itu makan bersama. Seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Nah, kemudian di sini kita akan mencoba mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini silakan lihat naskah atau lihat teks yang ada di layar kalian. Kemudian, sensei akan mengutalkan audionya. Jadi, silakan sambil baca teksnya dan ikuti audionya. Oke, siap ya. Jadi, silakan ikuti audio berikut. Terima kasih telah mencoba. Terima kasih telah mencoba. Terima kasih telah mencoba. Nah kemudian tugas kalian adalah Pertama-pertama simaklah audio berikut Karena disini akan ada tiga orang yang sedang bercakap-cakap mengenai Bagaimana cara mereka menghabiskan hari libur ya Nah disitu tugas kalian adalah nanti bagaimanakah cara mereka untuk menghabiskan hari libur mereka Jadi silahkan pilih dari gambar A sampai C Dengarkan dulu audio nya Sambil memperhatikan gambar Lalu pilihlah jawaban yang benar ya Apakah itu A, B dan C Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Badan,どこ de? 市の体育館でします 毎週夕方までバドミントンをして その後みんなでご飯を食べます 本当に楽しいです 市の体育館でします 毎週夕方までバドミントンをして その後みんなでご飯を食べます 本当に楽しいです いいですね エコさんは? 僕は休みの日は大抵家でアニメを見ます どこにも出かけませんか? 出かけるのはあまり好きじゃありません うちでゆっくりするのが好きです どんなアニメを見るの? 日本のアニメです 特にジブリの映画が好きです そうですか 石川さんは休みの日は何をしますか? うーん 僕は子供と公園 そうですか 公園で何をしますか? キャッチボール 僕は野球が好きでね 見るのもするのも そうですか お子さんは何歳ですか? 8歳と5歳 子供とキャッチボール 楽しみよ 楽しみよ kemudian perhatikan apa yang mereka lakukan di mana mereka melakukan itu dan dengan siapa terus apa yang mereka sukai jadi apa yang ketiga orang ini sukai jadi sini juga sudah ada 何よ どこで 誰と 何が好きです 何が好きです dan teks atau nasuka yang sudah ada di layar kalian 毎週夕方まで badmintonをして その後 みんなでご飯を食べます 本当に楽しいです いいですね dan keluarganya seperti apa penjelasannya langsung saja kita masuk ke slides berikutnya nah seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan pola kalimat di sini sensei ingin membekali kalian dengan beberapa kosa kata baru yang pertama itu ada 娘 anak perempuan 子供 keluarga dengan tiga anggota 子供 子供 keluarga dengan 子供 terus ada inu anjing terus ada キャンプ berkemah キャンプ berkemah suri memancing umi laut terus ada yama gunung 子供 子供 bahasa mandarin nah ini nani go bahasa kotoba juga bahasa atau kosa kata terus ada Philippine jing orang Filipin nah ini nani jing yang menyatakan orang jadi sebutkan nama negara atau asalnya tambahkan jing itu akan menyebutkan asal ya atau keluarga negaraan terus ada narau mempelajari ego bahasa inggris nah kemudian di slide sini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menyatakan jumlah orang ya misalkan satu orang dua orang tiga orang dan seterusnya jadi simaklah audio berikut dan hafalkan kosa kata ini nannin hitori dua orang 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 Kemudian, di slide sini kita akan belajar tentang verb teimas atau kata kerja bentuk teimas. Pola kata kerja bentuk teimas ini digunakan untuk menggambarkan kondisi saat ini. Pada bab 1, pola ini digunakan untuk menyatakan pekerjaan. Tetapi di sini, pola ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau suatu yang berulang kali dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh di bawah ini. Jadi, saya belajar bahasa Mandarin seminggu sekali. Terus ada juga di sini, Jadi, saya belajar karate sejak tahun lalu. Jadi, itu continue ya, berulang-ulang ya. Dari tahun kemarin sampai sekarang pun masih. Terus, ini juga ada Jadi, setiap hari melakukan gerakan jogging. Itu juga continue ya. Dilakukan berulang kali dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, kemudian di slide sini, sensei hanya ingin memberikan gambaran ya. Bagaimana sih contoh poster yang menunjukkan memperkenalkan staff baru. Sudah tertulis juga namanya ada Aki-sang, terus ada Takashi-sang, terus ada Furori-sang. Nah, di sini juga kalian bisa melihat Kazoku-nya atau keluarganya apa, Shumi-nya apa, terus Yasumi-no-hi, ini Surukoto, jadi yang dilakukan setiap hari libur. Terus, apa yang sedang dipelajari, misalkan Benkyo-shiti Rukoto, Tokaneh, atau Narati-i Rukoto, Tokaneh. Jadi, kalian juga sudah bisa melihat di sini. Mungkin ini agak sedikit susah, karena ini adalah peluasan tangan. Tapi, keharapan sensei cobalah untuk membaca dari perkenalan mereka. Oke? Nah, kemudian, pola kalimat yang akan kita pelajari di slide sini adalah En ga dikimas, atau kata benda ga dikimas. Nah, perlu diperhatikan, ternyata kata benda yang kita gunakan, ternyata kata benda yang mengandung arti kemampuan. Misalkan ada Ego, Nihongo, Spango. Misalkan juga mengandung arti olahraga juga boleh ya. Olahraga misalkan sepak bola, tenis, badminton, dan sebagainya. Nah, coba lihat contoh berikut. Misalkan, di sini ada Nihongo, Ego, Spango. Terus ada pilih bingo ga dikimas. Nah, kata dikimas ini mempunyai arti dapat atau mampu. Ya, menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Dan pada contoh di atas yang saya sebutkan tadi itu, dikimas ini digunakan untuk menyatakan bahwa si pembicara mempunyai kemampuan berbahasa asing. Nah, kemudian pola kalimat yang akan kita pakai di selai sini adalah N ga dikimas. Nah, N di sini adalah kata benda ga dikimas. Kemudian perlu kalian pahami, kata benda yang digunakan di sini adalah bukan sembarangan kata benda. Jadi, kata benda yang digunakan di sini adalah kata benda yang mempunyai arti atau mengandung arti kemampuan. Misalkan ada Ego, Spango, Nihongo, dan sebagainya. Ada juga menyatakan olahraga juga, kemampuan olahraga misalkan sepak bola, badminton, tenis, dan sebagainya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kata dekimas ini mempunyai arti mampu atau dapat. Yang menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, coba kita lihat contoh di sini ada Nihongo, Ego, Filipingo, Spango ga dekimas. Nah, jadi di sini artinya adalah saya bisa berbahasa Jepang, Inggris, Filipin, dan Spanyol. Nah, perlu kalian pahami juga, selain menyatakan bahasa, kata dekimas ini juga dapat digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam olahraga ataupun bermain alat musik, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau mau nanya gimana sensei? Nah, di sini juga sudah ada contohnya kalau ingin bertanya itu cukup dengan Nihongo ga dekimas ga. Jadi, silahkan masukkan kata benda di situ, kemudian tambahkan ga dekimas ka. Jadi, misalkan Nihongo ga dekimas ka. Apakah kamu bisa bahasa Jepang? Hai, suko si dekimas. Ya, sedikit. Bisa sedikit. Kemudian di sini juga, Watashi wa tenis ga dekimas. Piano mo dekimas. Jadi, saya bisa bermain tenis, dan juga bisa bermain piano, seperti itu. Kemudian, di slide sini tugas kalian adalah, Pertama-tama, simaklah audio berikut. Kemudian isilah bagian yang digaris bawah. Hai, suko si dekimas. Oto to musume no sanin ka zoku desu. Ikebana o nara te imas. Nihongo, eigo, filipingo, spaingo ga dekimas. Kemudian, silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah sensei share. Nah, kemudian, di slide sini kita akan masuk topik baru, ya. Di sini akan membahas Jiko Shokai. Jiko Shokai itu adalah perkenalan diri. Nah, di sini nanti harapannya kalian mampu menulis secara sederhana mengenai hobi, ataupun kegiatan di hari libur untuk perkenalan staff yang akan ditempel di tempat kerja. Nah, kemudian, di slide sini sensei ingin mengajak kalian untuk mencoba berpikir bagaimana caranya membuat sebuah perkenalan dalam bahasa Jepang. Nah, di sini juga sudah ada memo, ya. Memo ini mungkin bisa dikatakan kerangka daripada sebuah perkenalan. Nah, walau di sini sebenarnya tidak ditulis nama, sih ya. Mungkin diawali dengan nama. Kemudian, di situ ada shumi, ya. Shumi atau sukinakoto, ya. Misalkan ada di sini reori mungkin dan sebagainya. Kemudian, kalian tulis atau pikirkan yasuminohi. Yasuminohi, ya. Kapan yasuminohi juga bisa. Terus, benkyoshitirukoto atau narateirukoto. Jadi, hal yang sedang dipelajari. Nah, kemudian itu ada sonota. Itu lainnya. Silahkan isi dengan bebas, seperti itu. Silahkan pikirkan dulu. Nah, kemudian di sini juga sudah ada, apa namanya, memo, ya. Jadi, silahkan tulis apa yang kalian mau tulis sesuai dengan arahan sensei tadi, ya. Jadi, silahkan ditulis contoh jiko syokai kalian. Nah, kemudian, seperti biasa, sebelum saya berpisah dengan kalian, ini adalah beberapa kanji yang harus kalian hafalkan. Di sini ada hito, ning, jing, inu, kazoku, dan lain-lain. Jadi, silahkan kalian hafalkan ini. Dan seperti pesan saya yang selalu saya ucapkan, itu adalah silahkan praktekkan. Mungkin dengan HP kalian, dengan laptop kalian, dan sebagainya. Silahkan gunakan kosa kata atau kanji-kanji yang sudah kalian pelajari dengan teman kalian, guru kalian, dan sebagainya. Intinya, silahkan praktekkan. Atau kalian juga bisa menggunakan beberapa kalimat yang ada di sini, ya. Jadi, silahkan ketik ini, mungkin tanyakan ke teman kalian, ke guru kalian, dan sebagainya. Jadi, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!